Bang John, mungkin sedikit bang terkait hukuman Amar yang ditambah itu mungkin seperti apa bang? Ya kalau itu kan, ya saya bilang itulah kan kami begitu menerima keputusan kan kami sampai ke Amar. Nah itu Amar kan bilang kenapa sih om bertanya kok saya ini, ya sekarang saya ini tidak ada siapa-siapa lagi. Ya kan? Nah kemudian saya ini tidak ada apa-apa lagi dan tidak ada siapa-siapa lagi. Untuk hidup aja saya udah nggak on lah dia, ya kan? Nah sekarang ditambah lagi kok seperti hukum ini seperti ya tajam ke bawah tumpul ke atas. Kalau orang tengok kan katanya kasus korupsi aja, contoh MBJ 500 miliar, orangnya dituntut jaksa cuma 4 tahun. Ya kan? Nah sekarang hukumannya cuma 3 tahun. Saya ini cuma untuk nggak ada yang dirugikan, cuma merugikan diri sendiri aja. Malah dihukumnya 4 tahun, itu pun jaksa belum buat, masih ngajukan kesasi. Supaya Amar ya tetap dalam memorinya itu untuk dihukum 12 tahun. Itulah kadang-kadang bingung tuh hukum ini bagaimana ya. Kenapa kok untuk orang yang begini kok, yang situasinya dalam kayak begini, malah dia seperti Pak Jeddah bilang, bapak udah meninggal, kemudian juga udah dihukum cerai, kemudian juga anaknya dengan sekarang ini, dengan ya dia menikah lagi kan tentu dia nggak leluasa lagi dia untuk berkomunikasi dengan anaknya, karena kan pasti dia menghormati ya suami mantan, ya suami yang mantan istri dia itu kan, pastilah dia menghormati. Pak Jeddah mungkin ada rencana lagi balik kapan Pak? Ya insya Allah 2 hari ke depan ya Pak. 2 hari atau 3 hari ke depan, karena memang ada masalah di bagian hutannya, karena ada tahanan yang kabur ya Bang. Jadi hari ini, khusus hari ini aja tidak ada remaja khusus. Dan juga tidak boleh menikmikan apa-apa, jadi ya kita hormati. Awalnya sih Bang John, Bang John, ya kita bisa masuk karena bisa koordinasi gitu, tapi ternyata dari pihak hutannya tetap. Tegas hari ini, khusus hari ini aja nggak bisa. Belum jodoh berarti. Akan mempersiap kebutuhan Ammar lagi nggak sih buat suara? Oh iya, iya saya tanya Ammar mau dibawain apa, Bang John bilang dia suka buang. Oh iya, suka buang sebuang untuk. Tapi yang pasti sebelum saya datang disini, saya itu kan pasti akan bertanya dulu, apakah Ammar bersedia atau tidak beri masaknya. Ya Alhamdulillah, dia welcome, dia paskan tumbuh juga hari ini untuk kita jemuk, ya kita berdua jemuk, tapi sayangnya ada kesalahan dari pihak hutannya ada masalah. Jadi, karena ada masalah banyak rakan yang kabur, jadi ya ditutup dulu untuk mencimuk hari ini. Jadi, harus dikatakan kan dari teman-teman artisnya Ammar, Kak Jodoh yang ini orang pertama yang dipercayai dengan Ammar. Ke depan Kak Jodoh akan terus memantau, masih memantau kekembangan Ammar. Ternyata, Kak Jodoh yang dipercaya. Benar Kak Jodoh. Teman-teman yang Ammar cuma kayaknya Kak Jodoh yang dipercaya. Oh iya, seperti kata Bang Jodoh tadi, jadi sedang banyak teman-teman artis yang diizinkan, Alhamdulillah saya, dia umum, saya tidak tahu ya, peribangannya apa yang sama. Tapi yang pasti, saya menganggap Ammar sudah seperti sahabatnya, dan seperti teman-teman kita, dan kita pernah berkati-kati. InsyaAllah dalam waktu dekat kita akan jemuk lagi, ya Pak Jodoh. InsyaAllah kita akan berbicara-bicara, hatikan-hatikan diri sama teman-teman, karena dia asisten, dia butuh support. Tapi yang pasti, supportnya enggak semua orang, dia mau datang. Ya, syukur kalau dia mau memanarikasanya. Ya, ya. Kak Jodoh beramal, malu maksudnya dengan politisinya sekarang, sehingga dia menemukan akses. Saya rasa bukan malu ya, tapi lebih insecure ya, dia mungkin rasa pencaya dirinya penurah. Mungkin dia sudah tidak mau lagi menunjukkan rasa sedikit kepada banyak orang, karena dia laki-laki. Dia pasti tidak ingin memperlihatkan kesedihan. Saya memprediksi, itu yang terjadi. Yang hanya beberapa orang ajar yang dia menemukan. Kak Jodoh dapat info juga, Bang Ammar menjadi humas di Masjid Rutan. Mungkin kamu melihatnya bagaimana? Oh iya bagus, malah saya juga ingin kasih selamat sama dia, Masjid Allah. Nanti bisa lebih dekat sama Allah, bisa ada kesibukan baru. Jadi dia, apa ya, spiritualnya lebih baik, keimanan, ketakwannya kepada Allah lebih baik. Saya mencoba untuk men-support ini juga. Ada pesan mungkin buat Ammar juga lah. Pesan buat Ammar yang sabar, yang kuat. Banyak orang yang mencintai kamu, kamu jangan pernah merasa sendirian. Ammar punya Allah, Ammar punya banyak keluarga yang mencintai, Ammar punya kitab dua yang bangunnya. Jadi kita akan selalu mendoakan yang terbaik. Terima kasih.